Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Mama Nadiva Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun Amin Dalam video kali ini, saya akan membuat bolen mini Rasanya enak banget dan kulitnya juga berlapis-lapis Yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk simak video ini sampai selesai Dan jangan lupa, yang belum subscribe, ayo subscribe dulu Terima kasih Bahan dan cara membuat Yang pertama, kita akan membuat bahan A dulu 100 gram terigu protein tinggi atau 10 sendok makan Pastikan gunakan terigu protein tinggi ya, agar adonannya elastis atau lentur 75 gram margarin atau 5 sendok makan Boleh juga menggunakan butter 1 sendok makan minyak goreng Kemudian aduk semua bahan A hingga tercampur rata Dan ini saya lanjut, aduk menggunakan tangan, pastikan tangan sudah dicuci besi ya Dan ini sudah tercampur rata, kemudian kita bulatkan dan akan kita diamkan selama kurang lebih 10 menit Tujuan didiamkan adonannya agar adonannya lebih elastis Selanjutnya kita akan membuat bahan B 200 gram terigu protein tinggi atau 20 sendok makan 45 gram gula halus atau 3 sendok makan 2 sendok makan susu bubuk 1 saset vanili bubuk atau setengah sendok teh Boleh juga menggunakan vanili cair Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur rata Jika sudah masukkan 75 gram margarin Atau setara dengan 5 sendok makan, boleh juga menggunakan butter Kemudian lanjut kita aduk seperti ini agar tercampur rata Dan ini saya lanjut aduk menggunakan tangan agar mudah untuk mencampurnya Aduk hingga bentuknya bertekstur seperti pasir seperti ini ya Jika sudah tambahkan 80 ml air atau setara dengan 5,5 sendok makan Tambahkan air sedikit demi sedikit dulu ya sambil diaduk-aduk Uleni hingga adonannya tidak lengket di tangan seperti ini ya Tidak perlu sampai kalis Kemudian kita akan diamkan selama kurang lebih 10 menit Sambil menunggu adonannya kita akan siapkan untuk isiannya ya Ini saya menggunakan pisang uli dan biasanya untuk pulen menggunakan pisang raja atau pisang kepok Berhubung di rumah adanya pisang uli jadi saya menggunakan pisang uli saja Atau isiannya sesuai selera teman-teman ya Ini pisangnya kita belah dulu menjadi dua Seperti ini kemudian kita akan goreng menggunakan sedikit margarin Gunakan api kecil agar tidak gosong Dan ini pisangnya sudah di goreng kemudian akan dipotong-potong ya seperti ini Oke sekarang kita akan lanjut ke adonan A dan adonan B Ambil adonan A kemudian kita akan pipihkan buat berbentuk persegi panjang Seperti ini ya Kemudian kita ambil adonan B buat persegi panjang juga seperti yang adonan A ya Jika sudah kita akan potong menjadi dua adonan A Potong juga adonan B Tujuan saya bagi menjadi dua seperti ini agar mudah untuk menggilasnya nanti Kalau ingin langsung tanpa dibagi juga boleh ya Oke yang pertama kita gilas dulu adonan B Kita gilas melebar seperti ini ya Tapi jangan terlalu tipis Selanjutnya kita ambil adonan A Kita letakkan di tengah Dan kita tekan-tekan sedikit seperti ini Kemudian kita lipat atau kita bungkus seperti ini ya Lanjut kita gilas pelan-pelan saja Kemudian kita lipat kembali seperti ini Dan kita gilas lagi pelan-pelan Kita lipat lagi sekali lagi seperti ini ya Dan ini sudah selesai Dan akan kita diamkan kurang lebih selama 30 menit Setelah 30 menit ini akan kita gilas lagi Untuk menggilasnya pelan-pelan saja ya Agar adonannya tidak pecah Gilas adonan melebar seperti ini ya Kemudian kita lipat lagi Dan kita akan gilas lagi Kemudian kita lipat sekali lagi seperti ini ya Dan yang terakhir kita gilas melebar Seperti ini ya Jika sudah ini adonannya akan kita potong Dan akan kita bagi menjadi 18 bagian Lakukan hal yang sama di adonan satu lagi ya Karena ini bolan versi mini Jadi ini saya potong 18 bagian Untuk satu resep ini menghasilkan 36 potong Jika teman-teman ingin membuat bolan yang lebih besar Boleh bagi adonan menjadi 24 atau 20 bagian Jika sudah dibagi ambil satu adonan Kemudian kita akan gilas melebar seperti ini ya Untuk bagian tengahnya jangan terlalu tipis ya Agar saat dipanggang tidak pecah Gilas tipis di bagian pinggir-pinggirnya saja ya Kemudian kita isi dengan potongan pisang Dan ini saya tambah mie seseres Untuk isian coklatnya boleh menggunakan coklat batang Yang dipotong kecil-kecil Atau juga menggunakan selai coklat juga bisa Lipat seperti ini Kemudian ujung-ujungnya kita rapihkan Dan kita gulung seperti ini Oke jadi deh Letakkan di atas loyan yang sudah diolesi dengan margarin Jika teman-teman tidak punya rolling pin Bisa juga menggunakan gelas seperti ini ya Lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai Ini dia hasilnya sudah selesai Ini boleh langsung kita panggang ya Jika teman-teman ingin disimpan dulu Boleh disimpan di kulkas Atau bisa juga sebagai frozen food Jika disimpan di dalam freezer Kemudian ingin memanggangnya Teman-teman bisa diamkan dulu Hingga mencapai suhu ruang Ini bolanya kita oven menggunakan oven tangkring ya Sebelumnya ovennya harus sudah dipanaskan terlebih dahulu Kurang lebih selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung besar Atau suhunya mencapai 150 derajat celcius hingga 170 derajat celcius Kita letakkan di rak tengah Untuk oven pertama Oven selama 12 menit Dan ini setelah di oven selama 12 menit Kemudian kita akan keoles menggunakan telur Kita gunakan 1 butir kuning telur dan 1 sendok makan minyak goreng Minyak goreng bisa diganti menggunakan susu cair Ini karena menggunakan telur biasa Agar lebih cantik kita bisa tambahkan pewarna kuning muda Langsung saja kita oles di atas bolanya ya Karena ini bolanya panas jadi harus cepat Harus langsung segera dibeli taburan atasnya ya Agar menempel Ini saya menggunakan misi seras Teman-teman juga bisa menggunakan keju Atau sesuai selera Kemudian kita oven lagi Kita letakkan di rak tengah Oven selama 30 menit Masih menggunakan suhu yang sama 150 derajat celcius hingga 170 derajat celcius Atau menggunakan api sedang Ini dia bolen mininya sudah matang Bagaimana cara membuatnya gampang sekali ya Teman-teman bisa coba sendiri di rumah Kita akan coba potong satu Teman-teman bisa lihat kulitnya berlapis-lapis Dan ini rasanya beneran enak banget Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai Dan jangan lupa Like videonya Subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya Boleh juga share videonya Agar lebih bermanfaat untuk orang lain Terima kasih Sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya